Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 dan 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana? Baik. Alhamdulillah. Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberadaan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa, Mbak Mas. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Mbak Mas, yang pertama, Pak Roman, mohon maaf, Pak Mas, ini Pak Roman menggabungkan kelas 4B dan 4C, karena ada jadwal yang baru. Kamu sudah ketemu, Mbak Mas? Sudah melihat jadwal yang baru? Belum ya? Jadwal yang baru itu ada kakak kelas kalian, kelas 5 dan 6 itu sudah PTM. PTM itu apa, Pak? Sudah tatap muka. Pembelajaran tatap muka. Jadi kelas 5 dan 6 sudah masuk hari ini. Sehingga, Pak, masuknya lamanya berapa, Pak? Cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Sehingga itu untuk menggeser jamnya TIK, Mbak Mas. Ini nanti yang kasihan itu yang kelas 4A. Yang 4A itu kan jamnya tabraan, Mbak Mas. Jadi nanti Pak Roman harus berpikir bagaimana caranya kelas 4A itu bisa dapat Zoom. Gitu ya, Mbak Mas. Terus ini juga sama ya, Mbak Mas ya. Berkaitan sama juga sama Bahasa Inggris. Jadi nanti kalau ketika Bahasa Inggris tidak ada Zoom, nanti bisa Pak Roman gabungkan jadi satu. Gitu ya, Mbak Mas ya. Yang kedua, Mbak Mas. Yang tidak punya laptop atau komputer, siapa ya? Yang tidak punya laptop atau komputer, siapa ya? Mas Abi. Mbak Rana, tidak punya. Terus, ini pakai apa? Pakai HP atau pakai laptop? Tidak punya tapi dipakai buat kerja Bapak. Oh ya, ada lagi Mbak Mas? Dipakai buat Zoom. Dipakai buat Zoom, ada lagi? Aku dipakai buat Zoom juga. Oke, buat Zoom juga. Mbak Mas, sekarang Pak Roman mau tanya. Kalian di rumah sendiri? Atau didampingi Bapak Ibu atau Kakak? Ada di rumah? Di rumah. Sendiri, ada yang sendiri, ada yang di rumah. Pertanyaan Pak Roman, kayak Mas Bara yang sendiri, yang sendiri ya? Semuanya yang sendiri. Yang sendiri dibawain HP enggak? Enggak, Mas Bara enggak ya? Jadi gini Mbak Mas, ini kan yang kita akan mencoba untuk praktek online. Jadi harus mempersiapkan dua. Satu, laptop atau komputer, yang kedua adalah HP. Nanti HP-nya buat Zoom. Laptop-nya buat praktek mengerjakan. Seperti itu. Mudung enggak Pak Mas? Mudung ya? Mudung ya? Jadi, ini aja Mbak Mas. Karena keadaan seperti ini, Pak Roman tidak memaksa. Sekali lagi, Pak Roman tidak memaksa. Yang, apa namanya? Yang tidak punya laptop atau komputer. Yang tidak punya ya? Pak Roman izinkan. Jika orang tua mengizinkan, silahkan datang ke sekolah pas jam TK. Nanti belajar bareng di lab komputer. Tapi cuma satu saja. Gitu ya Mbak Mas ya? Maksudnya satu itu gimana, Pak? Satu pelajaran TK gitu. Berarti kan, contohnya seperti ini Mbak Mas. Kalau Pak saya enggak punya laptop atau komputer, Pak. Contohnya seperti itu. Yang enggak punya. Sekali lagi, yang enggak punya. Pak Roman boleh kan datang ke sekolah. Tapi cuma pelajaran TK setelah itu pulang. Maksudnya gitu. Tapi di datang tepat waktu, dijemput juga tepat waktu jika orang tua mengizinkan. Seperti itu Mbak Mas. Tapi kalau Pak saya tetap saja di rumah untuk menyimak saja, ya sudah enggak apa-apa. Jadi Pak Roman tidak memaksa. Harus datang ke sekolah. Tidak memaksa. Jadi kalau ingin, silahkan datang ke sekolahan. Tapi konfirmasi dulu sama Pak Roman. Ya, dulu. Gitu ya Mbak Mas ya? Gitu ya? Oke. Oke, Mbak Mas. Kita langsung saja. Kita langsung saja. Untuk pelajarannya. Kemarin Pak Roman mau tanya. Mbak Mas, pas waktu PTS kemarin, soalnya mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah-mudah sulit. Mudah-mudah sulit. Oke. Kalau gitu, Mbak Mas, ini Pak Roman langsung saja ya. Pindah ke bab 2. Pindah ke bab 2. Sebentar. Masih proses, Mbak Mas. Dibuka buku paketnya alaman 17 ya, Mbak Mas ya? Alaman 17 yang di bab 2. Oke. Oke. Sebentar, Pak Roman saya screen. Sampun, Mbak Mas. Sampun ya? Oke. Mbak Mas, di bab 2 ini, kita menggunakan Microsoft Office Word 2016. Artinya apa, Pak? Kalau ada kata menggunakan, berarti kita lebih banyak ke praktek. Ketemu, Mbak Mas? Iya. Jadi kayak, Mbak Alicia ini, ada laptop ya Mbak Alicia ya? Ada? Ya sudah. Kalau yang ada bisa dipraktekan. Kalau yang tidak ada berarti menyimak caranya gimana toh. Begitu. Nah, di sini, Mbak Mas. Kita baca dulu. Mas Barra minta tolong bantuan dari sini. Sampai sini, Mas Barra dibacakan. Yang lain mendengarkan. Kamu sudah mengenal ikon pengolah kata. Tetapi, apakah kamu sudah dapat menggunakannya? Pelajaran ini akan membawamu berlatih menggunakan ikon pengolah kata tahap demi tahap. Bila kamu telah mahir, maka kamu akan merasakan betapa mudahnya mengetik dengan komputer. Selamat mencoba. Ya, terima kasih, Mas Barra. Betul, Mbak Mas. Di sini, kalau kita sudah mengetahui ya, Mbak Mas. Mengetahui selok beluk. Kalau selok beluknya itu apa ya? Sampai dasarnya ya. Itu kita dengan mudah itu mengetik dengan komputer, Mbak Mas. Lanjut. Di halaman selanjutnya. Mbak Mas, memulai Microsoft Word 2016. Kebanyakan, Mbak Mas, di komputer atau yang di laptop. Yang punyanya Mbak Elesia, Pak Roman matanya. Sudah pakai 2016? Sudah pakai belum? Belum. Ya, jadi gini, Mbak Mas. Di buku paket kita. Oh, ini Mas Nararia. Pak, kalau pakai Word 2013 gimana? Bisa sih, Mas. Tak jelasin dulu. Ya, di sini ada yang namanya adalah MS Word. Sembar. Oke, Mbak Mas. Pak Roman jelasin dulu. Sebentar ya, Mbak Mas. Oke, Pak Roman share screen. Pak Roman stop share screen dulu. Pak Roman share screen. Oke, Pak Roman jelasin dulu, Mbak Mas. Ya, di sini ada yang namanya MS Word. Di sini. Microsoft. MS itu Microsoft ya. Microsoft Office Word. Nah, di sini, Mbak Mas. Ini ada yang namanya icon. Kelihatan nggak, Mbak Mas? Ketutupan nggak? Kelihatan. Icon-iconnya ini sudah berbeda-beda, Mbak Mas. Kita tunjukkan dari sini. Ya, yang di sini, Mbak Mas. Ini Microsoft Office Word 2003. Kamu sudah lahir, Mbak Mas, 2003? Belum. Belum. Ya, ini ada 2003. Ini 2003. Terus pindah ke 2007. Ini 2007. Terus yang ini 2010. Ini 2010. Terus ini 2013 sampai 2016. Dan yang terakhir ini adalah ini 2016. Ini 2016. Seperti ini, Mbak Mas. Tadi 2013 sampai 2016. Terus kemudian yang terakhir adalah 2019. Pak, yang 2021, Pak? Belum. Belum muncul. Seperti itu, Mbak Mas. Nah, jadi yang ditanyakan tadi Mas Nararia, Pak, apakah 2013, Pak? Bisa. Jadi, di 2007 sampai 2019. Kalau kita beda versi, itu bisa untuk mengetik. Kalau hanya sebatas mengetik dasar. Sekali lagi. Mengetik dasar, bisa. Ya. Jadi, tidak usah bingung. Mengetik dasar, bisa. Icon-iconnya juga sama. Cuma, nanti ada penempatannya saja antara 2007 sampai 2019. Itu juga ada perbedaannya. Gitu ya, Mbak Mas. Sampai sini jelas belum? Jelas ya? Seri Microsoft Office Word ada berapa, Mbak Mas, tadi? Yang pertama. 2007, terus 2010, terus 2013, yang Mas Nararia, terus 2016, terus 2019. Yang perlu diketahui, Mbak Mas, semakin kita tinggi serinya, maka kebutuhan untuk komputer juga semakin tinggi. Jadi, tidak bisa serta-merta, Pak, saya pakai 2019, Pak. Tapi komputer saya masih jadul. Tidak kuat, Mas. Tidak kuat. Karena Pak Roman sudah mencobanya. Sekali lagi, itu tidak kuat. Lalu, bagaimana, Pak? Disesuaikan dengan komputer masing-masing. Kalau di lab komputer, Insya Allah, Pak Roman hampir sama. Kan, Mbak Mas, di 2016. Seperti itu. Dan di buku itu juga pakai 2016. Ada pertanyaan, Mbak Mas? Tidak ada ya? Oke. Lanjut. Mbak Kirana, minta tolong dibacakan, Mbak Mas. Dari sini sampai sini. Sampai sini? Iya. Pada membuka program Microsoft Office Word 2016, Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mengenal beberapa ikon Microsoft Word. Agar kamu lebih memahami kegunakan ikon-ikon tersebut, kita akan mempraktikan bersama-sama. Pertama, kita buka program Microsoft Office Word 2016, MS Word. Pada beragam cara, masih ingat kamu beberapa cara yang sudah kamu pelajari adalah sebagai berikut. Terima kasih, Mbak. Mbak Mas, ini untuk membuka MS Word. Membuka MS Word itu bermacam-macam cara. Pak Roman tidak memetakan cuma satu cara. Cara yang pertama itu ada di start menu. Yang di pojok sini itu start menu, Pak Mas namanya. Ingat, di sini menggunakan Windows 10. Menggunakan Windows 10. Jadi, kalau yang di Windows 10, itu biasanya MS Word-nya caranya adalah klik start. Di start menu, klik start. Kemudian klik start. Terus kemudian pilih langsung yang di MS Word-nya. Jadi, MS Word itu kalau yang di Windows 7, itu dikumpulkan dalam satu folder. Satu folder itu namanya adalah Microsoft Office Word-nya. Kemudian, kalau yang di sini, tidak menggunakan Microsoft-nya, Mbak Mas. Tapi langsung ada huruf W-nya. Huruf W. W itu berasal dari kata apa, Pak? Dari kata Word. Dari kata Word. Jadi, Mbak Mas, ini hurufnya itu sudah urut. Ini loh, A, B, terus urut. Kalau yang pegang komputer, enak, langsung praktek. Nah, cara yang kedua. Cara yang kedua itu dapat dilakukan untuk membuka MS Word adalah dengan klik dua kali icon Word ini. Tapi ingat, Mbak Mas. Tapi ingat. Sekali lagi, Pak Roman Garisbawai. Tidak semua komputer, tidak semua komputer itu memiliki shortcut seperti ini. Shortcut seperti ini itu bisa disembunyikan. Bisa dimunculkan. Sekali lagi. Bisa dimunculkan. Bisa disembunyikan. Jadi, Mbak Mas. Jadi, ini caranya gimana, Pak? Cara mengeluarkan. Kalau, apa namanya, dan disini ada Word-nya. Diklik, tahan, geser, keluar. Maaf. Shortcut. Klik, tahan, geser, keluar. Ini kalau tidak praktek, sulit ya, Pak Mas. Lanjut. Cara ketiga. Cara ketiga melalui kotak pencarian. Kotak pencariannya lewat apa, Pak? Lewat Word. Lewat kata Word. Dimana, Pak? Disini, Pak Mas. Ini klik start. Kalau parah-parah tidak bisa saya screen nih. Sulitan ini. Harus pakai video ya. Disini, bawah sini, ada yang namanya search. Search itu apa? Pencarian. Cari saja dengan kata Word. Pak, ditulis MS-nya. Kalau ditulis MS-nya kadang sulit, Pak Mas. Jadi, langsung saja tulis dengan kata Word. Tidak usah pakai petik. Langsung kata Word. Seperti ini. Jadi, nanti kalau sudah kata Word, dia akan muncul di sini. Muncul, langsung tinggal di klik. Jadi, kalau kamu membuka MS Word dengan cara yang mana saja Pak Roman betul. Tidak harus sama. Lanjut, Pak Mas. Di elemen 20. Ini harusnya praktek, Pak Mas. Pada office Word. Pak Roman minta tolong dibacakan. Mas, siapa ya? Mas Lutfi. Dari sini Mas Lutfi sampai sini. Yang keras ya Mas Lutfi. Diaktifkan dulu. Mikrofon-nya. Apa di Microsoft? Microsoft, itu bacanya. Microsoft official Word 2016. Setelah kamu membuka MS Office. Office Word 2016. tanpa beberapa pilihan dokumen yang bisa dibuat seperti terlihat pada gambar 2.4. Oke, Mbak Mas. Gambar awal pertama kali MS Word dibuka itu adalah seperti ini, Mbak Mas. Ya, sebenarnya. Gambar awalnya itu seperti ini. Ini tentu berbeda. Sekali lagi. Ini tentu berbeda sama yang di 2010 atau 2007. Kalau 2010 sama 2007, itu langsung muncul ini, Mbak Mas. Langsung muncul kertasnya atau lembar kertasnya. Tapi kalau yang di 2016, itu munculnya seperti ini dulu. Pak Roman saya screen lagi ya. Bentar. Tampilannya seperti ini, Mbak Mas. Sudah muncul belum? Sudah. Ini tampilannya seperti ini, Mbak Mas. Sudah. Selalu kalau kita buka yang di 2016 atau 2013 juga muncul seperti ini. Tapi kalau yang di 2010 sama 2007, itu tidak muncul seperti ini, Mbak Mas. Jadi langsung dari kertasnya. Terus bagaimana, Mbak? Sambil dilihat di dalam 20 ya. Selanjutnya, tampak lembar kerja MS Word. Pada kesempatan ini, kamu akan diperkenalkan dengan tiga tampilan tab. Perhatikan gambar berikut. Pak, kalau kayak gini, aku terus milihnya di mana, Mbak? Sama seperti pas pelajaran di Korea. Kita memilihnya adalah blank document. Di sini. Kita milihnya di blank document. Cukup di-klik. Terus kemudian di-klik langsung. Kalau yang di 2010, itu ada yang namanya kreatif. Kreatif membuat. Tampilannya seperti ini. Sekarang kita fokuskan ada yang namanya tab. Tab itu yang mana, Pak? Tab itu ada tab file. Yang atas ini, Mbak Mas. Tab file. Tab home. Tab insert. Tab design. Tab layout. Reference. Mailing. Review. View. Head. Sama ini. Ini tambahan. Loh, Pak. Punya aku tidak ada fokus itu sama ininya, Pak. Ini tambahan, Mbak Mas. Ini tambahan. Jadi tidak ada ini, tidak apa-apa. Nah, di sini yang namanya tab apa saja, Mbak Mas? Tab apa? Tab. File. Terus? Home. Tab insert. 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 Design. Layout. Layout. Terus? Review. Reference. Reference. Mailing. Mailing. Review. 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 Minum. Minum. Hab. Berarti sampai hab. Coba, Mas. Yang di 2013, yang punya Mas Nararia, itu kayaknya tidak ada yang menurut desainnya, Mas. Ya, adanya layout. Kalau yang di 2010, Mbak Mas, layout itu diganti. Namanya apa, Pak? Namanya adalah Page Layout. Atau kita sering menyebutnya adalah Page Layout. Lalu yang di 2010 juga tidak ada tab design. Itu beda-bedanya di situ, Mas. Tapi kalau untuk mengetik hanya sebatas mengetik, itu masih bisa. Lanjut. Pak Roman minta tolong dibacakan Mbak Aura. Dari sini, Mbak Aura. Ya, Pak. Nah, kesulitannya ya, Pak Roman ya. Di sini harus gunakan di share screen ya. Mari. Ya, di sini. Tab boom. Sampai di sini ya, sebelahnya ya. Yuk. Tab boom. Mbak Aura. Tab boom adalah induk dari grup-grup fungsi utama S-word. Tab. Garis bawahi. Garis bawahi dulu. Tab boom adalah. Garis bawahi dulu. Garis bawahi, Mbak Mas. Sebentar, Mbak Aura. Sudah di garis bawahi. Sudah. Sudah. Sekarang. Satu-satu ya. Jadi nanti ini harus di garis bawahi. Karena nanti keluar semua, Mbak Mas. Sebentar. Mbak Aura baru menyiapkan. Yuk, Mbak Aura. Grup-grup. Harus sebut berfungsi untuk. Garis bawahi ya. Yang pertama apa? Mengopi dan menyalin tulisan grup-grup. Tom. Berhenti dulu. Garis bawahi. Mengkopi atau menyalin tulisan. Mbak, masih ingat nggak pelajaran Koran? Masih ingat nggak? Masih. Masih. Kalau mengkopi dan menyalin itu kita menggunakan icon apa, Mbak Mas? Kopi, paste. Kopi dan? Paste. Betul. Kopi dan paste. Masih ingat nggak, Mbak Mas? Kopi dan paste itu di pine. Itu terletak di menu apa, Mbak Mas? Eh, maaf. Terletak di grup apa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Nggak, lupa. Nggak. Lupa. Kopi dan paste di pine itu terdapat di grup-grup. Atau papan klip. Masih ingat, Mbak Mas? Masih ingat? Pak, grup itu yang mana, Pak? Sudah. Pak Oman share screen lagi. Pak Oman pindah lagi. Ya. Sudah, muncul. Jadi, Mbak Mas, di sini ada file, ada home, ada insert, ada design, ada layout. Ini disebut apa tadi? Tap. Tap. Betul. Sekarang grupnya yang mana, Pak? Grupnya itu yang ini, Loh. Clipboard. Clipboard. Font. Font. Paragraph. Style. Style. Ya. Dan terus, grupnya yang mana, Pak? Grupnya itu terletak di sini, Mbak Mas. Satu kesatuan ini namanya adalah grup. Pak Oman share screen. Pak Oman bisa mencoret di situ. Oke. Yang mana, Pak? Yang ini, Mbak Mas. Coba tidak dibuang pakai dalam halaman 20. Halaman 20. Di sini, itu kan ada kotakan yang dibatasi seperti ini, Mbak Mas. Ketemu nggak? Ya. Itu namanya adalah grup clipboard. Grup clipboard itu isinya ada card, ada copy, ada format painter, namanya format painter. Terus kemudian ada yang namanya paste. Jadi memiliki empat ikon. Jadi gini, Mbak Mas. Kumpulan ikon, kumpulan ikon itu dikumpulkan jadi satu. Namanya adalah grup. Namanya adalah grup. Kumpulan ikon dikumpulkan jadi satu. Namanya adalah grup. Ingat-ingat ya, Mbak Mas ya. Lanjut. Elemen 21. Mbak Aura. Lanjutkan, Mbak Aura. Memilih jenis ukuran warna dan bentuk. Huruf. Grup front. Grup front. Bukan front ya. Mbak Mas. Sekarang huruf. Kalau kelas tiga, kita mengetahui itu namanya adalah gambar. Tapi sekarang kita banyak menggunakan tulisan atau huruf. Tulisan atau huruf itu kita sebutnya adalah dengan font. Kita sebutnya dengan font. Font itu bisa diartikan sebagai text. Bisa diartikan sebagai huruf. Bisa diartikan sebagai tulisan. Jelas ya. Jadi font, text. Font, text sama huruf. Itu bisa dijadikan seperti itu. Dan terus grupnya di mana, Pak? Grupnya yang ini, Mbak Mas. Kita kasih warna beda ya. Kasih warna beda. Ini. Grup font itu agak besar. Jadi sini. Ini yang warna hijau. Ini punyanya grupnya font. Sekali lagi. Itu grupnya font. Iconnya banyak, Pak? Ya, memang banyak. Seperti itu. Lanjut. Lanjut, Mbak Ora. Atur bentuk dan susunan kalimat. Ada lembar. Grup paragraf. Grup paragraf yang mana, Pak? Grup paragraf itu yang sebelahnya, Mbak Mas. Jadi dari sini. Bukan, Pak. Iya, ya. Bajar, ya. Ini. Grup paragraf ini. Jadi nanti kita akan pelajari, Mbak Mas. Sampai dibawa ke kelas 6. Sekali lagi. Dibawa sampai ke kelas 6. Lanjut. Nomor. Lanjutnya, Mbak. Mengatur bentuk kalimat untuk judul atau isi teks pada lembar kerja. Ada lembar kerja. Grup style. Grup style yang mana, Pak? Grup style berarti yang sebelahnya, Mbak Mas. Ini. Grup style. Nih. Lanjut. Yang terakhir. Memilih. Memilih mencari dan mengganti kata yang diinginkan. Grup editing. Grup editing. Mencari. Berarti yang ada di sini. Terakhir ini, Mbak Mas. Sekarang Pak Roman mau tanya. Di grup home, bukan file, ya. Di grup home itu memiliki berapa grup? Iya, Tom. Memiliki berapa grup? Empat. Empat? Empat, Mas. Lutfi? Lima. Ada? Lima. Ada lima. Betul, Mas Barra. Ada lima. Yuk, semuanya. Lima itu apa saja? Yang pertama. Lipon. Lipon. Font. Paragraph. Paragraph. Style. Style. Yang terakhir? Editing. Editing. Sampai sini jelas apa? Babers, Mbak Mas. Jelas, ya. Itu baru tab home. Sekali lagi. Itu baru tab home. Kita pindah ke tab selanjutnya. Kita ke tab insert. Pak Arwan minta tolong dibacakan. Satu lagi. Mbak Savitri. Minta tolong dibacakan dari tab insert sini, Mbak Savitri. Diaktifkan dulu mikrofonnya, Mbak Savitri. Ya, tab insert. Agak keras, Mbak Savitri. Tidak dengar. Diteketin saja apa namanya. Tab insert adalah induk dari grup-grup fungsi untuk mengatur halaman lembar kerja. Stop. Oke. That is by way, Mbak Mas. Untuk mengatur lembar kerja. Sebentar. Grup page. Page itu apa, Mbak? Page itu halaman. Pages. Ya. Pages itu halaman. Page. Kalau kesulitan, kamu bisa nulis artinya apa-apa page ini. Page. Halaman. Jadi, kita kalau nanti bahas ketika SMP, Mbak Mas. SMP itu kamu sudah tidak menggunakan bahasa-bahasa yang seperti kita. Bahasa halaman berapa. Tidak seperti itu. Tapi kita menggunakan bahasa komputer. Page berapa. Halaman berapa. Page. Ya. Ya, Mas Abi. Pages artinya halaman. Page. Tulisannya pages tapi dibaca page. Halaman ya. Dutupi soal kalau ada pertanyaan tentang arti dari page, pages itu apa? Jawabannya adalah halaman. Halaman. Ya. Ini. Page-nya di mana, Pak? Page-nya itu di sini, Mbak Mas. Di sini. Ya. Ini kalau tab-nya berwarna putih, tidak biru, berarti kita posisinya berada di tab yang kita pilih. Itu, Mbak Mas. Yang lain kan warnanya biru semua nih. Ya kan? Kalau ini kan menonjol warna silver atau putih. Gitu, Mbak Mas. Itu group page. Mengatur halaman kerja. Lanjut, Mbak Savitri. Membuat tabel. Membuat tabel. Di grup tabel. Ini juga nanti kita pakai, Mbak Mas. Ingat. Tabel. Di sini. Tabel. Tabel, Mbak Mas. Itu tidak ada tulisannya T-A-B-E-L. Tidak. Tapi tulisannya tabli. Tabli. Seperti mece ya? Bener nggak? Tulisannya inggrisnya? Table. Ya. Seperti mece ya tulisannya. Table. Tabless. Kalau pakai S, karena banyak. Tabli. Tabless. Lanjut. Mau selanjutnya, Mbak? Nama. Menisipkan gambar. Group illustration. Group illustration. Di sini ada yang namanya adalah menggambar benda dan menisipkan gambar bentuk instructor. Ini, Mbak Mas, kita tidak bisa menggambar selayaknya Corel Draw. Sekali lagi. Kita hanya terbatas. Nah, tempatnya di mana, Mbak? Di group illustration. Di illustration itu yang ini, Mbak Mas. Dari sini sampai sini. Ini group illustration. Jadi, besok kita akan pelajari satu-satu. Kita bongkar, Mbak Mas. Iconnya apa saja yang ada di group illustration. Itu akan dibawa sampai ke kelas 6. Lanjut, Mbak Mas. Lanjut, Mbak Savitri. Menisipkan hubungan internet pada teks yang kita buat. Group links. Group links. Group links itu berada di mana ini? Ini. Group link di sini, Mbak Mas. Ini jarang sekali kita pakai. Jadi, Mbak Mas, yang kita pakai itu di grupnya illustration sama di grupnya teks. Seperti ini. Lanjut. Lamar ini, Mbak. Lanjutnya. Membuat judul dan tulisan pada bagian bawah dan atas alaman yang bersebut. Oke. Membuat judul dan tulisan pada bagian bawah dan atas alaman. Jadi, namanya adalah group header sama footer. Di mana, Mbak? Eder sama footer. Kalau kepala itu namanya adalah header. Kalau kepala itu header. Kalau yang bawah itu kaki, namanya footer. Itu contohnya yang apa? Yang ini, Mbak Mas. Sebentar. Kita tunjukkan. Nah, ini. Ini adalah contoh dari footer. Sekali lagi. Pak Manjulis. Tulisan ini contoh dari footer. Contoh dari footer. Tulisan ini, Mbak Mas. Ini. Ini loh. Nah, ini. Ini kan ada informatika. Kelas 4. SD, MI, kelas 4. Ini ada angka. Angka ini menunjukkan apa, Mbak Mas? Menunjukkan apa? Halaman. Apa? Angka 20 ini loh. Menunjukkan apa? Halaman. Halaman. Betul. Menunjukkan halaman. Nah, yang tulisan ini. Yang tulisan informatika. Informatika 4. SD ini, Mbak Mas. Itu satu rangkaian menjadi contoh dari footer. Jadi, Pak Roman mau tanya, Mbak Mas. Kalau kamu mempunyai seribu halaman. Seribu halaman. Sekali lagi. Apakah kamu akan menuliskan satu-satu halamannya? Dari angka satu sampai seribu? Tidak. Menuliskan tidak? Tidak. Tidak. Dan apakah kamu juga akan menuliskan tulisan informatika 4. SD, MI, kelas 4 ini juga seribu lembar? Seribu halaman? Tidak. Tidak. Terus pertanyaannya, caranya bagaimana, Pak? Caranya bagaimana, Pak? Caranya menggunakan icon footer. Karena tempatnya berada di bawah. Icon footer. Tapi kalau tempatnya di atas. Ini tidak ada yang di atas. Kalau di atas berarti kita pakainya yang hidden. Cukup dengan footer. Cukup dengan footer. Kita akan mengklik satu icon itu. Halaman satu sampai halaman seribu. Maka akan langsung muncul tulisannya. Seperti ini, Pak. Seperti ini. Pak, itu saya ganti tulisannya. Bisa, Pak. Bisa. Sesuai nama kamu, Pak. Bisa. Itu namanya adalah footer. Bagian di bawah. Lepas dari teks yang di atas ini, Pak Mas. Jadi, dia berdiri sendiri. Namanya footer dan leader. Lanjut. Membuat teks dalam kotak. Teks dalam kotak. Oke, Pak Mas. Pernah tidak, Pak Mas, melihat tulisan itu seperti tulisan ulang tahun? Kayak gitu, Pak Mas. Yang dikotakin kayak gini. Pernah tidak? Tidak pernah? Tulisan yang dikotakin? Atau tulisan. Tulisannya yang dikotakin? Contoh undangan. Yang diundangan pernikahan itu loh. Itu kan biasanya ada tabel yang di depan itu. Iya, nama orang itu kayak ada. Nama orang itu. Masih ingat? Masih, masih. Masih ya? Nah, itu, Pak Mas. Masih sering lihat. Itu kan teksnya berada dalam kotak gitu. Iya kan? Teksnya dalam kotak. Nah, teksnya dalam kotak itu kita menggunakan namanya adalah teks bok. Teks apa? Teks tulisan. Buk apa? Bok kotak. Berarti namanya adalah teks bok. Atau kita sering dengan menggunakan ini, Pak Mas. Tulisan. Atau di minuman deh. Minuman. Minuman yang atasnya atau beli makanan yang ada di stereofoamnya itu loh. Makanan yang ada stereofoamnya. Makanan yang dibungkus dengan stereofoam. Kayak. Itu kan atasnya kan biasanya. Bul ayam. Nah, betul. Itu kan atasnya biasanya dituliskan kayak stiker-stiker itu tau, Pak Mas. Iya, terima kasih. Kadang terima kasih. Nah, seperti itu tuh tulisan-tulisan. Nah, tulisan itu kan kotak-kotak. Kadang terima pesanan. Iya, betul. Itu kan tulisannya itu kan masuk dalam kotak kan tau, Pak Mas. Seperti ini. Iya. Seperti stiker tuh. Nah, itu namanya adalah teks bok. Tulisan di box. Di kotak maksudnya gitu. Bukan tulisannya berada di dalam stereofoamnya. Bukan seperti itu. Aku ada stikernya sama. Iya, ada stikernya. Itu namanya teks bok. Lanjut lagi. Yang terakhir, Mbak. Dan membuat persamaan matematik. Matematik. Mbak Mas, membuat persamaan matematik. Persamaan matematik itu di sini, di simbol. Kita nggak usah membahas masalah ini, Mbak Mas. Karena yang untuk simbol ini, nanti kalau kalian dapat waktu kuliah, jika kuliahnya mengambil jurusan guru matematika. Kalau kita nggak pakai, Mbak Mas. Jadi, ada yang pelajarannya sampai akar gini? Ada, Mbak? Ada, akar kayak gini ada? Ada. Atau satu per dua. Pernah? Malah kayak gini. Atau A. Atau gini ya. Kalau satu ditambah. Satu ditambah. Satu setengah. Ya, kayak gini. Pernah kayak gini, Mbak Mas? Pernah. Pernah ya? Nah, itu menggunakan seperti itu, Mbak Mas. Menggunakan simbol-simbol. Tetapi, kita tidak menggunakan. Nah, itu pelajaran matematika kan kayak gitu. Ya, maksudnya soal itu dituliskan dengan rapi, Mbak Mas. Biasanya kan kalau kesulitan membuat itu ditulis pakai jari. Eh, pakai pensil. Gitu, Mbak Mas. Gitu ya, Mbak Mas ya? Sampai sini, elemen 21. Sampai elemen 21. Apakah ada pertanyaan, Mbak Mas? Nggak. Nggak ada. Nggak ada? Apakah yang Mbak Roman sampaikan ini jelas atau bables? Mbak Mas? Mudeng apa mubung, Mbak Mas? Mudeng. Mudeng ya? Oke. Mbak Mas, mulai minggu depan kita akan menggunakan komputer ya, Mbak Mas ya? Kita menggunakan komputer. Nanti sebenarnya pakai HP, Pak. Kalau ada, kalau ada pakai HP. Tapi kalau nggak ada, ya berarti? Nyimak. Kita. Apakah Pak Roman kasih video atau gimana? Nanti Pak Roman pikirkan lebih dulu. Gitu ya, Mbak Mas ya? Gitu ya? Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Nggak. Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, Mbak Mas, kita jumpa lagi minggu depan. Apakah nanti kita akan PTM atau nggak? Nanti kita nunggu informasi lagi. Zoomnya jam berapa nanti? Zoomnya jam berapa? Jam 9.00. Nggak bisa, Mbak Mas. Nggak bisa. Pak Roman harus menentukan jadwal ini, Mbak Mas. Nanti kalau Pak Roman nggak ngikut jadwal ini, nanti tabraan. Karena kelas 5 sama kelas 6 itu sudah PTM. Jadi nanti Pak Roman nggak mungkin. Pak Roman zoomnya kelas 4, tapi PTMnya kelas 5. Terus Pak Roman dibagi 2. Nggak bisa, kan? Ya. Gitu ya, Mbak Mas, ya? Ya. Tetap patuhi protokol. Mat A zoomnya jam berapa, Pak? Kelas berapa? 4A. 4A. Yang 4A ini Pak Roman belum. Belum dapat waktunya. Karena habis ini Pak Roman langsung ke pelajaran kelas 5. Langsung tatap muka, Pak Mas. Gitu. PPMnya mepet. Oke, langsung PTM. Ya, semoga saja kita PTM-nya bertambah, Mbak Mas. Nanti bisa lanjut ke tamu, kelas 4, kelas 3. Terus nanti kalau nggak ada masalah lagi, kita berlanjut ke kelas 2 dan kelas 1. Gitu. Kita berdoa saja, Mbak Mas. Minta doanya semoga saja PTM lancar dan tidak ada masalah. Untuk protokol kesehatannya. Gitu ya, Mbak Mas, ya? Oke, demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.